Makasih ya anak yang jadinya tanjanya atas ceritanya, seru loh dengernya jadi ikutan serem. Dan berbicara tentang serem ini katanya ada Desita Marani bersama dengan Ferry Mariari, sempat trauma dan juga serem dengan babysitter. Waduh ada cerita apa dibalik itu semua ya, nanti sesat lagi tetap diinsat lagi. Memang kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan berbagai motif tindakan kejahatan yang berbeda-beda, seperti yang pernah dialami oleh pasangan selebritis Desita Marani dan Ferry Mariadi. Desita sempat mengalami kejadian kurang menyenangkan, hingga mengakibatkan dirinya mengalami trauma. Bagaimana tidak, bila pengasuh bayi yang ia percaya merawat sang anak tercinta kabai anak King Mariadi, justru membawa kabur sejumlah uang miliknya. Lantas seperti apa cerita selengkapnya? Kita memang jarang sih meninggalkan mereka berdua gitu, biasanya suka ada salah satu anggota keluarga kita yang menemani gitu. Entah kakak aku, atau ayah dia. Kalaupun memang meninggalkan berdua, ya pada saat kita lagi dimandi, atau misalnya keluar sebentar, ya itulah. Cuman mungkin dengan salah satu pengawasan lewat CCTV, atau lewat GPS tracker, kayak gitu. Jadi kebetulan kita juga mengantisipasinya dari CCTV. Terus juga, kebetulan kan susternya Abai ini, suster yang kedua ya. Yang terlama. Yang terlama gitu. Yang pertama dulu pernah kabur susternya. Pada mati lah saya. Susternya yang pertama kabur karena bawa duit gitu ya, bawa duit kabur. Terus udah gitu, akhirnya ganti suster yang si Hartati. Ada susternya. Setelah dia kabur, saya sempat trauma. Gak mau pakai suster sampai Abai. Susternya yang kecematan yang cuma pulang. Iya, sempat pakai suster pulang pergi doang gitu. Tapi kan gak bisa suster pulang pergi ya, gitu. Sibuk dengan urusannya. Pokoknya sempat beberapa kali punya pengalaman gak enak sama suster ya. Terus udah gitu, sempat akhirnya aku dua bulan gak mau pakai suster. Jadi cuman aku, terus ada pembantu, terus paling dibantu sama saudara aku kayak gitu. Jadi sebelum ganti sama suster yang ini tuh sempat dilema juga. Dan dia maksakan harus pakai suster, kamu gak bisa sendirian gitu. Karena nanti gak bisa punya kegiatan yang lain gitu kan. Yaudah akhirnya dapet suster. Yang kebetulan yang ini mudah-mudahan sih bisa dipercaya ya. Karena sebelum saya lepaskan dia sendirian sama Abai kan, selama ini berbulan-bulan dia sama aku gitu. Jadi aku pantau terus gitu. Kalaupun misalnya pergi cuman sebentar, selalu liat dari CCTV. Mempercayai seseorang untuk bisa merawat anak memang bukan hal yang mudah. Belajar dari pengalamannya kemarin, kini Deswita dan Ferry mengaku lebih berhati-hati dalam urusan mencari baby sister. Terlebih kala itu Deswita sempat mengalami trauma hingga dua bulan lamanya. Emang sempat trauma sih, aku sempat lama kok gak mau pakai suster. Karena suster dia yang pertama itu suster senior, udah umuran gitu, udah sekitar 38-39 tahun. Tapi untungnya waktu itu dia masih bayi banget gitu. Masih kalau gak salah tuh dari umur dua bulan sampai enam bulan dia baru mulai makan tuh. Terus udah mulai bertingkah deh tuh suster kan. Udah gitu dia kabur, bawa duit gitu. Udah tuh saya cari mana-mana gak ada, ya udahlah gitu. Saya sempat yang ganti suster dua kali, eh abis itu terus ganti suster lagi gak cocok juga. Ganti suster lagi gak cocok juga. Wah kayaknya gue gak cocok nih sama suster senior ya. Karena kadang-kadang suka banyak ngatur kan. Terus akhirnya saya gini, wah anak saya kan udah di atas enam bulan kan sebenarnya hitungannya udah bukan bayi banget kan. Dan udah masuk usia tujuh bulan waktu itu terus saya bilang sama dia, kayaknya perlu susternya jangan yang tua kali ya. Kalau suster tua, ntar begitu tuh anak udah mulai bisa ngerangkak, bisa jalan, suster gempor doang umur 39 tahun nguber-nguber. Akhirnya saya minta susternya yang masih muda gitu, tapi yang sudah bisa, yang udah pernah kerja gitu. Dapatlah suster yang ini umur 25, dan dia memang dari umur 18 tahun begitu lulus SMA, terus dia sekolah pendidikan suster satu tahun. Dan dari situ dia kerja, dan sama saya itu baru majikan yang ketiga sebelum dia dia kerja 2 tahun, 3 tahun gitu lama lah gitu. Pindahnya tuh pasti karena keluarganya keluar kota, dia gak ikut gitu. Terus sama yang terakhir dia nikah, jadi dia berhenti gitu. Bukan hanya Deswita saja yang sempat kesal mengetahui sang baby sister membawa kabur sejumlah uang. Ferry juga sempat dilanda perasaan emosi yang luar biasa. Namun Deswita menjelaskan bukan jumlah uang dan besar nominal yang dibawa pergi sang baby sister yang menjadi permasalahannya. Melainkan kepercayaan yang sudah ia berikan justru disalahgunakan hingga membuat Deswita dan Ferry kecewa. Jumlah uangnya sih sebenarnya mungkin relatif ya, cuman caranya dia pergi itu yang saya gak suka gitu, susternya dia yang pertama. Jadi setelah dia dari awal saya terima dia, ternyata dia punya problematika rumah tangga yang ribet banget. Jadi dia tuh orang Jawa yang tinggal di Lampung, dia ninggalin suami sama anak-anaknya dengan banyak hutang. Jadi dia kerja ke Jakarta, mau cari duit. Terus ternyata di sana mungkin gak tau dirongrongin atau apa kali gitu. Dia pinjem duit lah ceritanya, kasbon gitu. Tuh, udah kasbon saya kasihin duitnya. Terus lucu loh, bisa loh dia. Abis begitu dia ngambil cuti, alasannya katanya kecelakaan. Kecelakaan, nelfon. Abis kecelakaan, nelfon ke aku gitu. Iya bu saya kecelakaan, gini, 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 gini. Ya terus gimana? Saya bilang gitu kan. Terus gimana nih, kamu balik lagi gak gitu? Terus saya gak tau deh bu, nanti saya kabarin, tiba-tiba teleponnya dimatiin. Besoknya gak bisa ditelepon ke orang. Terus saya telepon doang ke Yayasannya. Saya bilang sama Yayasannya, sama ibu Yayasannya itu, si Hartati gak balik tuh. Saya bilang gitu, kok saya kecelakaan telepon gak bisa gitu. Saya suruh orang Yayasannya telepon, ternyata diangkat. Dan dia sudah sampai di kampungnya. Sementara yang saya tau dari ceritanya dia, jarak tempuh antara Jakarta ke kampungnya dia itu bisa 2 hari 2 malam. Jadi dia dari pelabuhan Merak itu sampai di Lampung. Dari Lampung itu dia sekitar 12 jam atau berapa belas jam gitu ke kampungnya dia. Dalam waktu 3 hari dia udah nyampe kan berarti dia udah planning dong untuk pulang. Porsi atau peran sebagai suami disini kan harus lebih tenang. Artinya harus bisa nge-backup ketika dia trauma atau emosi atau apa gitu. Jadi ketika dia trauma, saya gak boleh lebih trauma. Meskipun mungkin dalam hati lebih emosi, teman saya harus bisa harus lebih tenang bagaimana caranya gitu. Apa jadinya kalau saya lebih emosi dia akan lebih berantakan. That's why saya hanya nge-backup aja. Kalau misalnya dia udah ngomelin yaudah saya tenang aja. Kayaan yang sudah ia berikan justru disalahgunakan hingga membuat Desuita dan Ferry kecewa. Jumlah uangnya sih sebenarnya mungkin relatif ya. Cuman caranya dia pergi itu yang saya gak suka gitu. Susternya dia yang pertama. Jadi setelah dia dari awal saya terima dia, ternyata dia punya problematika rumah tangga yang ribet banget. Jadi dia tuh orang Jawa yang tinggal di Lampung. Dia ninggalin suami sama anak-anaknya dengan banyak hutang. Jadi dia kerja ke Jakarta. Mau cari duit. Terus ternyata disana mungkin gak tau dirongrongin atau apa kali gitu. Dia pinjem duit lah ceritanya. Kas bon gitu. Udah kas bon saya kasihin duitnya. Terus lucu loh, bisa loh dia. Abis begitu dia ngambil cuti, alasannya katanya kecelakaan. Kecelakaan, nelfon. Abis kecelakaan, nelfon ke aku gitu. Iya bu saya kecelakaan. Gini, 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 gini. Ya terus gimana? Saya bilang gitu kan. Terus gimana nih kamu balik lagi gak gitu? Saya gak tau deh bu. Nanti saya kabarin. Tiba-tiba teleponnya dimatih. Besoknya gak bisa ditelepon ke orang. Terus saya telepon dong ke Yayasannya. Saya bilang sama Yayasannya, sama ibu Yayasannya. Itu si Hartati gak balik tuh. Saya bilang gitu. Kok saya telepon-telepon gak bisa gitu. Saya suruh orang Yayasannya telepon. Ternyata diangkat. Dan dia sudah sampai di kampungnya. Sementara yang saya tau dari ceritanya dia, jarak tempuh antara Jakarta ke kampungnya dia itu bisa 2 hari 2 malam. Jadi dia dari Pelabuhan Merak itu sampai di Lampung. Dari Lampung itu dia sekitar 12 jam atau beberapa belas jam gitu ke kampungnya dia. Dalam waktu 3 hari dia udah nyampe kan berarti dia udah planning dong untuk pulang. Porsi atau peran sebagai suami di sini kan harus lebih tenang. Artinya harus bisa nge-backup ketika dia trauma atau emosi atau apa gitu. Jadi ketika dia trauma, saya gak boleh lebih trauma. Meskipun mungkin dalam hati lebih emosi. Temen saya harus bisa harus lebih tenang bagaimana caranya gitu. Apa jadinya kalau saya lebih emosi dia akan lebih berantakan. That's why saya hanya nge-backup aja. Kalau misalnya dia udah ngomelin ya udah saya tenang aja. Ya itu dia cerita sister Hartati babysitternya Abay ya. Anaknya Desita dan Feri Mari Adi. Aduh detail banget ceritanya Desita. Ya emang gemes kadang-kadang ya kalau ada hubungannya apalagi dengan anak. Mudah-mudahan namanya pengalaman apapun yang buruk. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang manis cukup enak untuk dikenan. Seperti halnya kenangan untuk para pemain di kisah jilang berbuka bersama Islam itu indah tuh. Para pemainnya mempunyai kenangan tersembir ketika menjalani. Jilang buka puasa harus bekerja pula. Dan bagaimana kemistri yang harus mereka bangun diantara sesama pemainnya. Sesat lagi ya. Tetap di set pagi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!